Halo, nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV Halo, nama saya ada dua mobil Datsun atau Nissan Balap yang saya sangat idolakan yaitu Sunny Coupe B110 dan Sunny Coupe B310 dan Sunny Coupe B110 dan Sunny Coupe B110 yang menarik adalah hari ini saya berjumpa dengan mobil balap juga nih ya Sunny Coupe B310 yang kebetulan milik seorang sahabat saya tapi mobil balap ini saat ini yang menggunakan adalah bukan dia ya pembalapnya adalah seorang anak muda yang masih berumur 19 tahun tapi memiliki talenta balap yang ya cukup luar biasa nah kebetulan juga pembalapnya ini adalah seorang putra dari sahabat saya yang lain juga gitu yang kebetulan beliau adalah seorang mekanik yang menangani mesin dari mobil balap ini kita jumpai mereka yuk perkenalkan nama saya Muhammad Talif saya pembalap dari Datsun Jakarta Racing Team ya ini di belakang saya mobil Datsun 120Y faceback B310 Coupe ya jadi awal pertama saya balap itu tahun 2017 pas saya SMA kelas 2 itu naik mobilnya Civic tahun 79 keadaan tahun pertama ya itu Civic saya ikut di kelas dulu tuh namanya masih old school kalau sekarang kan udah Indonesian classic car udah jadi CC itu di kelas old school yang kedua di CS-nya itu 1500 itu Alhamdulillah pas saya pertama ikut balap itu saya Jero 1 itu saya Jero 1 tahun kemarin itu tuh awalnya saya ditawarin sama Om Ian yang punya mobil ditawarin nih mau pake ga nih mobilnya ditawarin ke papa jadi saya pakein ini nih kemarin jadinya Datsun ini sendiri ikutnya di kelas FFA kelas paling atas cerita menariknya tuh pas latihan tuh mobil aman pas besok kaki titi waktunya drop mobilnya jebol dan malam itu juga ganti mesin itu pengalaman paling menarik sih mobil ini Alhamdulillah pas saya kemarin itu ganti mesin tuh yang jebol tuh masih bisa Jero 2 di Sentul kita ngambil mesin bulet di bengkel mobilnya juga di Sentul jadi barang-barang alatnya juga dibawah Sentul semua jadi jam sebelum subuh itu baru nyala mobilnya besoknya dipake lancar Alhamdulillah podium 2 yang mesinnya kita juga gatau itu kayak gimana dalemnya sebenernya awalnya bawa Civic itu tarikan depan FWD kalo Datsun itu tarikan belakang RWD jadi kalo misalnya dibawah tuh kayak lebih susah belakangnya lebih lari-lari jadi lebih adaptasi banyak sih agak susah ya dibandinginnya kalo ngomongin enteng belok enakan Civic sih soalnya itu FWD juga kalo ini RWD lebih berat mobilnya lebih kenceng ini soalnya ini kan 2000 itu 15 tuh mesin mobil ini mesinnya pake punya Sylvia SR20DE non-turbo ini mesinnya udah injeksi jadi di kelas ya kelas sik saya tuh ya lumayan berat ya lawannya kayak misalnya MRC CC 3000 MRC-Mersi Tiger, MRC Cubo itu lawan saya mersaman berat ya yang bang 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 selamat menikmati 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 tips untuk anak muda jangan sering-sering jangan suka menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di daerah Pamulang Mobil ini Datsun B310 Code Tahun 1981 Karena kita ikutnya di klasik Itu gak boleh internal, gak boleh diganti Mesin dalemannya standar Nah cuman kelasnya harus naik ke FFA Di klasik itu sendiri Gearbox Sylvia Garden kita pake Mitsubishi Kaki-kaki kita upgrade aja Ganti shock breaker Depan belakang ganti shock breaker Ram kita ganti pake punya nya Hyundai Depan Belakangnya masih tetap Sementara pake Mitsubishi Pelek saya lupa ya Cuman 8 sama 9 inch lebarnya Body itu masih standar Kecuali pintu belakang Kita ganti fiber Kaca belakang sama kiri kanan Kita ganti polikarbonat Overvendernya sendiri Bikin pake fiber Sama spoiler depan Spoiler belakang pun fiber Bucket seatnya Pake sparko Terus rollbarnya Ya custom Biasa Pemadam 4 kilo Sama tanky kita pindah ke atas Untuk mengurangi beban satu Terus kedua Ya kita bisa memperkecil volumenya aja Mobil ini kan mobilnya Om Ian ya Om Ian support Kita pun support Kita dimana ada kurang Harus kita balapin Kalau Alif ya gampang ngajarinnya Kita kasih tau Cepet dia nangkep Kita kasih tau jangan begini Dia ikutin Dan banyak belajar sendiri dia Di sirkuit Awal dia bawa Sebenernya gak sengaja ya Jadi Om Ian bikin Seminggu mau balap Om Ian bilang Ini biar Alif yang bawa aja Saya bilang sama Alif Ya udah Saya takutnya kan dia gak Ini Akhirnya ya udah Coba Coba Waktu awal turun itu 2.05 Begitu race Naik ke 2.03 Kalau gak salah ya Kesini-sininya Waktunya makin bagus Bestnya di 1.57 Best timenya dia Dia paling cepat disitu Di RFA itu Dari awal itu Kalau si Alif balap Cuma belajar-belajar di komplek Muter-muter Terus suatu saat Saya ajakin latihan Dia cuma nanya Ada yang ngajarin gak Saya bilang nanti Kalau ada temen Sana boleh Berdua gitu Ditemenin Ternyata sampai sana Gak ada Latihan lah dia sendiri Udah kamu sendiri Latihan Satu jam pertama Tamu puterin aja Sampai capek Sampai hafal tuh Merem gitu Tau Disini waktunya belok Disini waktunya Ya Alhamdulillah Dari dia Waktu 2.32 Kalau gak salah Sampai ke 2.20 Dah Selesai hari itu Kira-kira berapa Sebulan mungkin Dariin race Naik waktunya langsung Begitu race Langsung dapet 2.14 Race yang berikutnya 2.08 Pakai Civic Tempori Pakai Datsun ini Awal 2.05 Muter-muter-muter 2.03 Terus Sampai 1.57 Terakhir Basenya dia Suatu saat Dia disuruh coba Pakai Civic 2.000 Turbo Muter Di Sentul Awal dia Pakai Muter 1.50 1.50 Begitu besoknya Ikut KTT Langsung ke 1.46 Jadi Buat ngajarin Si Alif Enak Jadi cepet Nangkep Terus intinya Dia pengen Perpacu Buat Waktunya Lebih baik Jadi dia bilang Kita pindah kelas aja Di STC Katanya Ya di STC itu Suruh pasang turbo Ya alesannya Disitu banyak yang nonton Nah saya pikir juga Anak muda Banyak yang nonton Jadi dia mungkin bisa Lebih Bagus lagi Harapan kita ya Kita coba aja dulu disitu Soalnya kan Karena di kelas itu kan Kelas-kelas Sadis-sadis lah Bisa dibilang ya Kita lihat aja Kita kan bisa belajar disitu nanti Kurangnya apa Ininya apa Yang pasti Saldo kayaknya Pusing juga Pikir Kompetitornya Ya banyak Itu ada disitu Satu event itu Bisa 4 kelas FFA B1 1600-2000 turbo B2 Sampai 2500 turbo Bisa Sama B3 Kalau buat Alivia sendiri Mestinya nanti Kalau memang mau ikut Kelas itu ya Ya latihannya Mesti kita Tambahin ya Mungkin pengenalan Beberapa kali latihan Semoga Ya mudah-mudahan Dia bisa cepat Nangkepnya Cepat bisa Nguasain mobilnya sendiri Karena Tenaganya berbeda jauh Sama yang lama Pasti Sama experience Sama 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton